Kenaikan yang mendadak ini tidak manusiawi. Kalau naiknya 10-20 persen, sangat mungkin bisa ditolerir. Tapi kalau kenaikannya 300 persen sampai 500 persen, kayaknya ada yang aneh. Kita minta pemerintah mencabut dan merevisi Permendikbud 02 tahun 2004. Saya sebagai pribadi tentu menyampaikan rasa priatin kita kepada perjuangan kalian. Dan bukan hanya itu saja, berarti ada anak-anak kita yang lain juga yang berada di kampus-kampus. Kami selama ini di Komisi 10 itu memperjuangkan pendidikan sampai pada level perguruan tinggi. Dan menurut kami bahwa kenaikan yang mendadak ini tidak manusiawi. Kalau naiknya 10-20 persen, sangat mungkin bisa ditolerir. Tapi kalau kenaikannya 300 persen sampai 500 persen, kayaknya ada yang aneh. Pertanyaan kita sebetulnya adalah, kenapa naiknya baru sekarang? Dan dalam waktu yang hampir semua kampus ini tiba-tiba naik? Tadi kan jawabannya apa? Jangan-jangan karena ada Permendikbud 02 tahun 2024. Nah hari ini, Kemendikbud mengundang seluruh rektor perguruan tinggi untuk mempermasalahkan masalah ini. Karena besok menterinya kita panggil. Nah, pasti ada diskusi di sana yang kemudian hasil output dari press release-nya hari ini bahwa meminta agar kenaikan UKT ini dipandang secara bijak, dilakukan secara bijak, dan harus direview kembali. Nah, kita DPR juga dalam dua hari kemarin sudah langsung memutuskan kita bikin panjat pembiayaan pendidikan. Di mana kita ingin tahu kenapa naik? Kenapa harus naik secara signifikan dalam waktu yang tiba-tiba? Inflasi, berapa besar sih? Inflasi nggak? Mungkin sampai 300 persen, 500 persen. Apa iya masyarakat juga mendapatkan kenaikan pendapatan? Ternyata kan tidak. Artinya beban hidup masyarakat juga tetap sama. Nah, atau jangan-jangan subsidi pemerintah kepada biaya operasional perguruan tinggi berkurang. Ini juga menjadi catatan. Tapi prosesnya panjang ini. Kita panjang ini membutuhkan waktu paling tidak 3 sampai 4 bulan ke depan. Maka oleh karena itu yang paling urgent saya menghimbau kepada Komisi 10 dalam hal ini, segera membuat kesimpulan. Kita minta pemerintah mencabut dan merevisi Permendikbud 02 tahun 2004. Sesegera mungkin. Karena ini konteksnya adalah ada sesuatu aja seketidakadilan ketika mahasiswa tidak tahu menahu, tidak dibicarakan sebelumnya. Kalau kata Bang Andreas tadi, kayak terjebak gitu ya. Bayangkan saya punya anak, mau masuk sudah keterima, SBM PTN atau apapun juga, tiba-tiba dikasih tahu harganya naik 5 kali lipat. Loh kenapa bisa naik? Ya hari Senin sudah naik, apa-apa? Kira-kira gitu. Ini menurut saya menjebak. Jadi oleh karena itu, sekali lagi, ada dua proses. Proses yang pertama, kami membuat panja. Proses yang tercepat, kami mendesak agar Permendikbud ini dicabut dan direvisi. Mungkin itu saja, Ketua, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa!